Sosok Lina Mukherjee kini tampak menjadi bulan-bulanan netizen di sosial medianya Kali itu bukan tanpa alasan netizen bakal kesal dengan sikap Lina Mukherjee yang dengan sengaja Membuat konten tak benar, bagaimana tidak Lina Mukherjee yang diketahui beragama Islam Dengan sengaja membuat konten dirinya makan babi Santak saja atas aksinya itu Lina Mukherjee menuai hujatan hingga dilaporkan ke polisi Namun bukannya meminta maaf Lina Mukherjee malah mengaku kesal lantaran menuai hujatan dan juga dijauhi teman-temannya Dikutip dari akun tiktoknya Lina Mukherjee awalnya mengunggah saat berada di sebuah rumah makan Dalam video tersebut Lina Mukherjee berbicara bahwa dirinya sedang makan kulit babi Awalnya ia mengaku penasaran dengan rasa kulit babi yang sempat viral di tiktok Aku cuma penasaran karena di tiktok tuh banyak keriuk ya tapi kok makan keriuk babi Aku merinding ya kata Lina Mukherjee dalam mengunggahan di tiktok Lebih lanjut Lina Mukherjee menceritakan bahwa dirinya pernah dua kali menyantap hidangan dari babi secara tidak sadar Namun kali ini ia sengaja memakan daging babi Melancir dari Instagram at maklamis pada Kamis 16 Maret 2023 M Syarif Hidayat SH mengatakan tindakan Lina Mukherjee influencer dan tiktoker mencampurkan adukan konten Sara dan akidah keimanan Hal tersebut dinilai sudah menistahkan agama lantaran perbuatan yang dilakukan dinilai tidak terpuji dan merasakan Bagaimana mungkin di akun tersebutnya mencantohkan dan mempraktekan memakan sesuatu yang diharamkan yakni celeng atau babi Ujar M Syarif Hidayat SH Dikatakan M Syarif Hidayat ini merasakan terkhusus bagi umat Islam Rupanya meski telah dilaporkan ke polisi Lina merasa tak salah Ia bahkan kesal kini menuai hujatan hingga dijauhi teman-temannya Lina pun meminta publik agar cukup menasehatinya saja dan tidak terus-terusan menghujatnya sampai dijauhi Kalau gak sudi temenan nama aku gara-gara babi berarti urusan bisnis sampai di babi doang gak sampai yang lain Terus gak apa-apa kan gak bisa dipakta manusia lain Tapi aku jujur aku manusia pendosa bukan suci dan bukan bangga tapi apa adanya Tapi kenapa kalau aku salah dijauhi bukan dinaseh hati Jangan lihat selek manusianya aja Lagian mana ada manusia sempurna Lihat sisi lain dari manusia tersebut tuturnya di Instagram pribadinya Sementara itu tak cuma babi rupanya Lina juga mengaku telah memakan binatang yang tak layak lainnya Dijelaskan Lina Mukerji semua itu dilakukan atas dasar rasap Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di video itu berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax